Penjabat atau pejuali kota kendari, Muhammad Yusuf ikut mendatangi kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Yusuf tiba sekitar pukul 16 Wita atau 50 menit usai sekda kendari, Ritwan Syah Taridala datang ke kantor Kejari. Muhammad Yusuf terlihat turun dari mobilnya berpelat merah DT1E. Namun belum diketahui maksud kedatangan dari pejuali kota kendari ini. Saat dihampiri untuk dimintai wawancara, ia meminta untuk sabar. Sabar ya sebentar, katanya. Meski belum diketahui maksud dan tujuan kedatangannya, ia sempat menanyakan keberadaan kepala Kejari Kendari. Ada Pak Kejari? Tanya Yusuf. Untuk diketahui, Kejari Kendari menjatuhalkan eksekusi terhadap Ritwan Syah Taridala. Eksekusi tersebut usai mahkamah agung menyatakan Ritwan Syah bersalah dalam kasus perizinan PT. Midi Utama Indonesia. Ritwan Syah Taridala difonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menetapkan tiga tersangka yakni Sekda Kendari Ritwan Syah Taridala, Tenaga Ahli Pemkot Kendari Syarif Maulana, serta Ex-Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir. Pada persidangan di tingkat pengadilan Tipikor Kendari, ketiga tersangka tersebut difonis bebas. Jaksa penuntut umum pun kemudian melakukan upaya kasasi di tingkat mahkamah agung. Belakangan, pada tingkat kasasi, Ritwan Syah Taridala difonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana satu tahun serta denda Rp50 juta. Sementara dua terdakwa lainnya, yakni Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir sidangnya masih berlangsung di mahkamah agung. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!